Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gabrak grup hari ini kita berada di desa Bendil Malang kejamatan Talon Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia ini ada unit kolte SS Loro ini terjadi starternya cetak-cetek aja lor tetek aja nih coba kita cek relay ini walah relay ini ini kemungkinan relaynya bisa lor tapi nanti kita cek aja ya relaynya bisa akhirnya lopet juga bisa nyoba aja nanti kita analisa dulu lor ya kemungkinan relaynya bermasalah ini lor kayaknya ini kita cari untuk kabel ini lor kabel yang dari selenoid dari plusnya aki dulu lor ya nyoba kita cek semuanya sampai sini apa enggak ternyata enggak ada pengaruhnya lor enggak ada pengaruhnya sama sekali walaiki klerum ini lor ini klerumasanya lor ya nyebab yang langsung aja lor nyebab aja kita pasang lagi ini kemarin katanya yang punya ada rumahnya relay lor terus di lepas dikira rumahnya rusak kemungkinan ini mengembalikannya salah jalur lor karena dari kontak aja sama sekali enggak ada nggak ada responnya lor ya enggak konek sama sekali ini kita cari yang dari selenoid 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 aja lor ternyata cuman cetak-cetak aja lor ternyata cuman semacam inilah semacam ini biasanya bendiknya nyepet lor ya kecepet roda gila ya ini nyoba aja saturnya ini kita longgarkan dulu biasanya bautnya dilombarkan aja sudah sudah kembali jepret lor nyoba aja nih kita kembalikan dulu lor kita longgarkan dulu untuk bautnya ya nah ini kita longgarkan dulu kita kocak-kocak siapa tahu bisa jepret turun kembali lagi turun lor ya untuk bendiknya panggah lor panggah panggah kemungkinan ini kalau terjadi semacam ini nggak kecepet lor untuk bendiknya ini kemungkinan akhirnya lobet atau stromnya habis penyebabnya stromnya bocor juga bisa lor seharusnya kalau strom bocor nah gitu lor ini kita langsung aja enggak mampu nah ini tambah habis lor ya kita langsung aja enggak mampu berputar temen-temen ya untuk staternya berarti ini kita pastikan untuk akinya stromnya habis ini stater sudah kita kencangkan lagi nyoba kita tes nah yoda lor cuman semacam ini temen-temen ya ini antara min sama plus kita jadikan satu kita tempok nih ya pak sini nah ternyata cuman semacam itu lor berarti ini stromnya habis nah ini semak lantai lor hehehe malah stromnya habis ini nyoba di jamper di cas lor ya di cas dulu ini akhirnya sambil di cas lor ya dipastikan casnya ini nyala lor nyoba aja ini kita langsungkan lor ya dari kabel selenoid ini nah ini lor selenoid stater kita langsungkan ke plusnya kini lor yang ada di stater ya ini sama saja dengan plusnya aki langsung nah nah ternyata bisa berputar lor setelah akhirnya di cas lor peh jangan kebacot yang di lor lor masuk lagi ente stromnya enggak ngerti peh jangan tobat tobat ini nyoba kita langsungkan dari stater temen-temen temen-temen ya nyoba aja akan kita langsungkan dari stater kita cabut langsung aja lor kabelnya ya kita tempok nih nah ini kayaknya yang dari stater lor dari kontak ya yang ini yang dari kabel besar lagi lor nah ini ini kita sambungkan dengan selenoid nyoba di stater lor ya ada stromnya panda oh ada ada lor ini sambil di stater temen-temen ya ternyata ada stromnya kita tempelkan aja pada kabel selenoid stater yang kabel kecil lor lor nah tuh rata kolor kabelnya jadi ini yang kita lepas kita pasang lagi aja dan akan kita ini kita pasang lagi aja lor kita coba kita langsungkan pada kontak jadi strom kontak langsung lor ya enggak lewat relaya nyoba nah ini kita jadikan satu langsung aja yang ini lor mesti pegangnya terus di stater ya nah ternyata bisa lor jadi ini relaynya enggak akan kita pakai lor lor kita langsung aja kita langsung aja langsung dari kontak aja lor ya enggak usah pakai relay ini kita cabut aja karena ternyata langsung aja kuat dan mampu lor ya enggak tahu ini kemarin bengkelnya di mana kita lepas waduh malah kopong lor kuyo 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 ini sangat berbahaya lor ya hehehe sampai kemendeng kabel kabelnya sampai berasap lor sedikit lagi mesti kopong lor karena ini plusnya aki akan nanti akan kita putus aja lor jalur-jalurnya si relay ya oke temen-temen ini sudah kita rapikan untuk anunya kabelnya kita langsungkan aja dari selenoid ke kontak lor ya enggak pakai relay lagi dan akan nyoba kita hidupkan ini setelah di cas beberapa saat lor jadi ini enggak pakai relay lor ya relainya kita cabut semua ternyata bisa hidup dan enteng juga starternya memang memang piong ini lor ternyata enggak pakai relay aja kuat terus kenapa kemarin kan kalau dikasih relay hehehe fungsinya apa meskipun enak ilur semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh